Inilah wasiat terakhir dari Imam Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Asyafi'i yang dapat menggugah hati kita. Apa itu? Ini dia. Wasiat terakhir dari Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asyafi'i adalah seorang filsuf dan teologi muslim Persia yang terkenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid lahir di Tuziran dan meninggal 19 Desember 2011 Tuziran. Imam Al-Ghazali terbangun pada dini hari dan sebagaimana biasanya melakukan sholat kemudian beliau bertanya kepada adiknya Hari apakah sekarang ini? Adiknya pun menjawab hari ini hari Senin. Beliau kemudian memintanya untuk mengambil sajadah putihnya lalu beliau menciumnya, menggelarnya dan kemudian berbaring di atasnya sambil berkata lirih Ya Allah hamba mematuhi perintahmu dan beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di bawah bantalnya mereka menemukan bait-bait sebagaimana berikut ini. Ditulis oleh Al-Ghazali RA berangkali ditulis pada malam sebelumnya, sebelum dia meninggal. Isinya yaitu katakan kepada para sahabatku ketika mereka melihatku meninggal, menangis untukku dan berduka bagiku. Janganlah mengira bahwa jasad yang kau lihat ini adalah aku. Dengan nama Allah kukatakan kepadamu, ini bukanlah aku. Aku adalah jiwa, sedangkan ini hanyalah seonggok daging. Ini hanyalah sebuah rumah dan pakaian ku sementara waktu. Aku adalah harta karun, jimat yang tersembunyi, dibentuk oleh debu yang menjadi singgah sanaku. Aku adalah mutiara yang telah meninggalkan rumahnya. Aku adalah burung dan badan ini hanyalah sangkarku. Dan kini aku lanjut terbang dan badan ini kutinggal sebagai tenangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang telah membebaskan aku dan menyiapkan aku tempat di surga tertinggi. Hingga hari ini, aku sebelumnya mati meskipun hidup di antaramu. Kini aku hidup dalam kebenaran dan pakaian ku kubur telah ditinggalkan. Kini aku berbicara dengan para malaikat di atas tanpa hijab dan aku bertemu muka dengan Tuhanku. Aku melihat lahul mahfuz dan di dalamnya aku membaca apa yang telah sedang dan akan terjadi nantinya. Biarlah rumahku runtuh. Baringkan sangkarku di tanah, buanglah sang jimat itu. Hanyalah sebuah kenang-kenangan, tidak lebih. Sampingkan jubahku, itu hanyalah baju luarku. Letakkan semua itu di dalam kubur, biarkanlah terlupakan. Aku telah melanjutkan perjalananku dan kalian semua tertinggal. Rumah kalian bukanlah tempatku lagi. Janganlah berpikir bahwa mati adalah kematian, tapi itu adalah kehidupan yang melampaui semua mimpi kita. Di sini, kehidupan ini kita diberikan tidur. Kematian adalah tidur. Tidur yang diperpanjang. Janganlah takut ketika mati itu mendekat. Itu hanyalah keberangkatan menuju rumah yang terberkati ini. Ingatlah, akan ampunan cinta Tuhanmu. Bersyukurlah kepada aku, karnianya, dan datanglah tanpa takut. Aku yang sekarang ini kau pun dapat menjadi, karena aku tahu kau dan aku adalah sama-sama jiwa yang datang dari Tuhannya. Badan-badan yang berasal sama-sama baik, ataupun jahat, semua adalah milik kita. Aku sampaikan kepada kalian, sekarang pesannya mengembirakan. Semoga kedamaian dan kegembiraan Allah menjadi milikmu selamanya. Itulah wasiat atau pesan terakhir dari Sang Imam Al-Ghazali. Semoga ini dapat menambah kecintaan kita kepada Islam dan kepada Asyafi'i. Walaupun saat itu, silakan sebarkan dan share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!